Bab 71 Surat Pemberitahuan Ketiga Tiba di Istana Ketika Tian Fuhai di luar pintu mendengar ini, dia hampir pingsan. Satu botol harganya 5.000 tael. Sebagai keponakan tertuanya, Tian Yi memang tidak tahu betapa mahalnya harga kayu bakar, beras, minyak, dan garam karena dia bukan orang yang berumah tangga, hanya seorang bujangan, lebih tepatnya bujangan Han Lin. Jika Tian Yi sedang tidak punya uang, dia hanya bisa meminta uang kepada pamannya itu, dia tidak mengerti betapa sulitnya menghasilkan uang. Jika Gao Meng hanya membawa sebotol anggur, haruskah dia meminumnya sendiri atau justru memberikannya kepada Li Hei? Untungnya, Gao Meng membawa 10 botol. Namun pengaturan yang telah dibuat oleh Zhao Ping, yaitu untuk memberikan 2 botol kepada setiap orang, Tian Fuhai, Tian Yi, Li Hei dan Peng Yue, dan 2 botol sisanya akan diminum bersama malam ini. Namun, sebenarnya pengaturan itu bukanlah dibuat oleh Zhao Ping, melainkan oleh anak buahnya, dan anak buah Zhao Ping tidak mengetahui bahwa Li Heran juga ada di sana, sehingga tidak termasuk dalam daftar orang yang mendapatkan 2 botol anggur. Tian Fuhai berpikir sejenak, tidak mungkin acara minum malam ini bisa menghabiskan 2 botol anggur. Karena kekuatan anggur akasia yang kuat, kemungkinan terbesarnya hanya 1 botol saja yang bisa dihabiskan bersama, jadi dia akan memberikan sisa 1 botol lagi kepada Li Hei. Agar tidak timbul masalah, maka semua orang harus dapat. Senang rasanya Tian Fuhai bisa minum beberapa teguk bersama mereka. Setelah menyelesaikan serah terima anggur tersebut, Tian Fuhai membagikan anggur akasia kepada masing-masing pelayan para tamu, dan kemudian kembali ke rumah sambil membawa 1 botol anggur akasia. Li Hei mengerutkan kening lagi saat melihat hanya ada 1 botol. Tian Fuhai, bukankah Zhao Ping akan mengirim beberapa botol anggur akasia? Mengapa hanya ada 1 botol? Memang benar, Tuan Zhao mengirimkan beberapa botol, dan saya telah membagikannya kepada pelayan Tuan masing-masing. Tian Fuhai buru-buru menjelaskan, botol yang ini memang dikhususkan untuk kita nikmati bersama malam ini. Tian Yi khawatir dia akan membuat kesalahan jika dia berbicara terlalu banyak, Jadi dia buru-buru mengambil anggur dan berkata, Ayo, ayo, kita minum. Kita tidak akan pulang sampai kita mabuk malam ini. Karena itu, dia mengisi cangkir semua orang dengan anggur. Satu mangkuk kecil per orang. Setengah botol langsung habis. Ini benar-benar anggur yang enak. Mencium aroma anggur, Tian Yi tersenyum, mengangkat mangkuk dan berkata, bersulang. Semua orang mendentingkan gelas. Tian Fuhai dan yang lainnya telah mencicipi anggur akasia dan mengetahui bahwa anggur ini sangat kuat dan perlu diminum sedikit demi sedikit. Tapi Tian Yi dan Li He tidak tahu. Keduanya sudah serakah saat mencium aroma anggur pertama kali. Mengangkat mangkuk anggur dan minum langsung. Namun, setelah hanya beberapa teguk, keduanya tidak bisa menahan batuk yang hebat. Tapi itu hanya sesaat, melihat sekeliling, mereka lalu memuji anggur akasia itu enak. Li He dengan mengesankan menceritakan asal-muasal anggur akasia dan puisinya yang sempurna, yang membuat mereka merasa bahwa Zhao Ping adalah seorang yang berbakat. Apalagi saat Li Heran berkata, anggur ini hanya bisa ditemukan di surga, jarang dicicipi di bumi, langsung membuat kekaguman seorang-orang itu mencapai puncaknya. Sungguh Tuan Abadi Penglai sangat namanya. Dia tidak hanya bisa menyeduh anggur akasia, tetapi dia juga bisa menulis puisi yang bagus. Selain itu, dia memiliki keterampilan medis yang hebat dan dapat mengatasi wabah penyakit. Bakat seperti itu harus direkomendasikan kepada Kaisar. Baik Tianyi maupun Li He telah memutuskan untuk mendorong Zhao Ping promosi ke panggung politik istana. Dengan bantuan anggur akasia, suasana menjadi lebih harmonis. Bahkan Li He tidak lagi merasa bahwa status Tianfu Hai rendah, dan dia juga meniru Tianyi, memanggilnya paman, dan bahkan Tianfu Hai menjadi spesial di hatinya. Namun, mereka hanya terbiasa meminum anggur dengan kadar alkohol rendah. Sangat mudah untuk mabuk jika meminum anggur jenis ini karena kandungan alkohol lebih dari 50%. Sebelum mangkuknya habis, beberapa orang mulai meracau tidak jelas. Peng Yue mengutuk Kaisar dengan kata anjing karena tidak bisa melihat pencapaiannya dan membiarkannya tinggal di Provinsi Dong Hai selama 10 tahun tanpa berpindah. Li Heran juga ikut mengutuk Kaisar. Dia mengatakan bahwa Kaisar adalah orang yang ceroboh yang hanya tahu cara berperang dan tidak pernah tahu cara memulihkan ekonomi negara. Cepat atau lambat negara akan dihancurkan olehnya. Bahkan Tianyi lebih lugas lagi, dia menunggu Suge Yuanlang, Sarjana Hanlin, turun tahta dan lalu menggantikannya. Selanjutnya, tidak ada yang mengira Li He akan mengungkap rahasia yang mengejutkan. Ada yang memberitahuku bahwa putra mahkota saat ini sebenarnya bukanlah putra kandung yang mulia Kaisar. Saat itu, Permai Surihao melahirkan seorang bayi wanita. Untuk mengkonsolidasikan posisinya, dia diam-diam mencari seorang bayi pria yang lahir pada hari yang sama, yang sekarang merupakan putra mahkota saat ini. Apa? Ini gila. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut dan sadar seketika. Tianyi buru-buru menutup mulut Li He dan mengingatkan, Saudara Li, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Apa yang harus aku katakan dengan hati-hati? Li He menepis tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Semua orang yang hadir saat ini adalah saudara, bagaimana mungkin ada yang berani menyebarkan berita ini? Saudara Li sangat mabuk, bujangan Hanlin Tianyi mencoba ingin membantunya beristirahat. Namun, Tianyi tidak bisa membujuk Li He, jadi dia hanya bisa memperingatkan yang lain. Hari ini semuanya hanya berbicara karena mabuk, sebaiknya jangan ada yang menganggap serius. Jika ada yang berani menyebarkannya, berhati-hatilah karena Hanlin pasti akan menghukum sembilan generasi keluarganya. Puff! Li He ran yang pertama bereaksi, jatuh ke meja dan mulai mendengkur. Dia berpura-pura tidur. Peng Yue dan Tian Fu Hai juga tidak bodoh, Mereka mengatupkan mulut lalu pura-pura muntah. Muntah dan muntah, lalu jatuh ke lantai dan tertidur. Yang satu lagi menendang kaki bangkunya hingga patah dan jatuh ke bawah meja, tak sadarkan diri. Tiba-tiba, dengkuran mulai terjadi di mana-mana. Saya pikir kita saling kenal satu sama lain. Setelah Tianyi mengatakan ini, dia membantu Li He beristirahat. Sebelum pergi, Li He terus berteriak dan membicarakan beberapa rahasia istana. Tian Fu Hai bersumpah tidak akan mengundang Li He minum lagi. Mendengar berita seperti ini meski tak sengaja adalah sebuah bencana. Meski Li He dan Tianyi pergi, mereka tetap tidak berani bergerak gegabuh hingga keesokan paginya. Tidak ada sepatah kata pun yang disebutkan tentang apa yang terjadi tadi malam. Li He tidak peduli dan kembali ke istana untuk melanjutkan tugasnya. Tian Fu Hai memberinya tiga botol anggur akasia. Satu botol bernilai 5.000 tael, tiga botol bernilai 15.000 tael perak. Ditambah 1.000 tael uang kertas perak yang diberikan Zhao Oping kemarin. Dalam perjalanan ini, saya menghasilkan lebih dari 10.000 tael perak. Ketika dia pergi, Peng Yue memberikan beberapa hadiah lagi. Perjalanan ke Kabupaten Yunan sangat berharga dan dia menghasilkan banyak uang. Jika dia datang ke sini lebih sering, bukankah dia akan menghasilkan banyak uang? Saat ini, surat pemberitahuan ketiga tiba di istana. Sebenarnya surat tersebut sudah tiba di ibu kota tadi malam, tapi karena sudah larut, Yang Mulia Kaisar sudah istirahat dan para menteri tidak melaporkannya. Pagi ini, Su Wencheng, seorang menteri, telah hadir di aula pertemuan. Yang Mulia, Kabupaten Yunan kemarin melaporkan bahwa wabah telah hilang. Chen Xuan tidak mendengar dengan jelas dan mengira itu adalah wabah yang terus menyebar. Dia berkata dengan wajah gelap, Saya telah mengirim seorang dokter kekaisaran ke sana. Saya yakin dia akan segera tiba. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Yang Mulia, Anda salah dengar. Yang saya katakan adalah wabah telah hilang. Su Wencheng hanya bisa mengoreksinya. Apakah tamu? Chen Xuan berdiri dari kursi naga dengan antusias. Wabahnya telah hilang. Apakah ini benar? Ini surat pemberitahuannya. Su Wencheng menyerahkan surat itu. Tidak hanya ada tanda tangan Huang Feng Nian, pimpinan di Kabupaten Yunan, tetapi juga stempel resmi yang dicap oleh Peng Yue, pimpinan di Provinsi Donghai. Itu pasti asli dan akurat. Li Yan menyerahkan peringatan itu, dan Chen Xuan segera membacanya. Di situ tertulis dengan sangat jelas. Pada hari wabah itu merebak, Hakim daerah Huang Feng Nian memerintahkan penutupan desa-desa dan mendesak bengkel-bengkel tekstil besar untuk membuat masker. Dia juga melapor kepada gubernur daerah dan meminta untuk mengumpulkan bahan obat. Pada saat yang sama, dia menyerahkan kepada semua pedagang besar untuk bekerja sama melawan epidemi dan menyumbangkan tenaga, upaya, bahan obat, kayu bakar kering dan persediaan lainnya. Seluruh Kabupaten Yunan bersatu padu menjadi satu kesatuan. Ditambah dengan sub obat khusus yang disiapkan oleh Zhao Ping, wabah itu akhirnya teratasi setelah tujuh hari. Tidak ada korban jiwa. Keajaiban Ini adalah keajaiban. Melihat sejarah, apakah ada kejadian sukses untuk mengatasi wabah? Dan dinasti Dawei saat inilah yang baru berhasil melakukannya. Ketika Lian membacakan isi surat itu dengan lantang, seluruh istana kekaisaran menjadi terharu dan bersyukur. Satu demi satu, mereka berlutut dan bersujud. Selamat kepada Yang Mulia, selamat kepada Yang Mulia, wabah telah teratasi. Ini adalah pertanda baik dari surga. Mari kita rayakan. Berkah besar Yang Mulia telah memenuhi langit, menggerakkan langit, menurunkan obat ajaib, dan menghilangkan wabah penyakit. Yang Mulia benar-benar kaisar naga, berkah bagi semua rakyat. Suara-suara menyanjung itu tidak ada habisnya, dan Chen Xuan sangat senang mendengarnya. Hanya saja, akhirnya dia merasa ada yang tidak beres. Kemudian dia bertanya, Para menteri sekalian, apakah kalian percaya bahwa ada orang yang benar-benar bisa menaklukkan wabah itu? Ini. Para menteri dan kaisar saling menatap satu sama lain, dan akhirnya mata mereka tertuju pada Su Wencheng. Dia adalah sarjana Hanlin sekaligus menteri yang paling diandalkan oleh kaisar. Jika dia benar-benar mengatakan sesuatu yang salah sekalipun, Yang Mulia pasti akan memaafkannya. Su Wencheng tidak punya pilihan selain berdiri dan berkata, Yang Mulia, jika seseorang mengatakan sebelumnya bahwa wabah itu telah dapat diatasi, saya pasti tidak akan mempercayainya. Tapi ada surat pemberitahuan di depanku dan dicap dengan stempel resmi. Aku tidak bisa tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Yang Mulia adalah titisan langit dan akan membawa berkah bagi semua orang. Kecemerlangan andalah yang telah mempengaruhi masyarakat Kabupaten Yunan dan memberi manfaat bagi mereka. He he, Chen Suan mencibir, dasar penjilat. Tidak peduli apa yang kamu ucapkan dan pikirkan di dalam hatimu, aku tidak mempercayainya. Tetapi karena Bupati Kabupaten Yunan secara pribadi telah menyerahkan surat, mari kita tarik kembali semua makanan dan uang yang telah dialokasikan. Kirim orang lain ke Provinsi Donghai untuk menyelidiki kebenarannya. Saya ingin mengetahui semua detailnya. Jika Huang Feng Nian berani menipuku, aku akan membunuh sembilan generasi keluarganya. Jika dia benar-benar berhasil mengatasi wabah itu, saya pasti akan memberinya hadiah yang besar. Lagi pula, jika wabahnya dipastikan sudah berakhir, mari kita ingat Song Ming. Dia adalah Menteri Setia Saya, dan kita tidak bisa mengkompromikan bakatnya. Song Ming adalah dokter baru yang sebelumnya, karena tidak bisa melarikan diri bersama para dokter kekaisaran baru lainnya, akhirnya dikirim ke Kabupaten Yunan. Kaisar telah memberikan perintah, dan tidak ada yang berani membantahnya. Tapi Su Wen Cheng khawatir. Mengirim orang itu mudah. Bagaimanapun, Tian Yi berada di Provinsi Donghai. Jika bisa mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan lisan, dia dapat menyelidiki masalah ini secara menyeluruh sebagai utusan kekaisaran. Kita juga bisa mengkonfirmasi antara Tian Yi dan Song Ming bersama-sama. Namun yang menjadi masalah utamanya adalah menarik kembali bantuan uang dan makanan yang dialokasikan. Barang-barang itu seharusnya masih dalam perjalanan, tapi setidaknya setengahnya sudah hilang. Karena sudah dikorupsi sebagiannya oleh para pejabat di istana dan para pejabat lainnya di sepanjang perjalanan, tentunya tanpa sepengetahuan Kaisar. Kalau ini ditarik kembali, pasti akan menyinggung para pejabat daerah itu, jadi sebagai sarjana Hanlin sekaligus menteri, apakah dia tetap harus melakukannya? Jika tidak mengejarnya, tidak akan mungkin dapat mengganti ruginya sendiri, bukan? Setelah keluar dari aula pertemuan istana, Su Wencheng berdiskusi dengan Su Chun, Menteri Dalam Negeri, dan Zuge Yuanlang, seorang sarjana Universitas Hanlin, di aula urusan politik. Bagaimanapun, mereka juga mendapat bagian korupsi dari makanan dan tael perak yang disediakan oleh Kaisar untuk bantuan bencana. Meskipun yang mereka ambil tidak sebanyak yang diambil dirinya, tapi Su Wencheng tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika harus menarik mereka ke dalam masalah. Seperti yang kalian berdua juga sudah dengar, Yang Mulia telah meminta untuk menarik kembali makanan dan uang yang telah dialokasikan. Apa yang harus kita lakukan? Su Wencheng bertanya, Apa lagi yang bisa dilakukan? Zuge Yuanlang berkata dengan marah, Siapapun yang telah mengambilnya harus mengembalikannya. Tidak. Su Chun menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika uang sudah masuk ke kantong orang-orang itu, akan sangat sulit membuat mereka mengembalikannya. Jika mereka putus asa, mereka hanya bisa memanfaatkan rakyat jelata. Sekarang kita telah memungut pajak yang tinggi, jika kita menaikkan pajak lagi dari masyarakat, kita sama saja memaksa masyarakat untuk memberontak. Jadi bagaimana sekarang? Su Wencheng berkata dengan marah, Kita tidak bisa mengembalikannya sendirian, Itu soal uang yang sangat banyak, ratusan ribu tael perak. Kalau kita harus benar-benar mengembalikannya tanpa pengembalian dari pejabat lainnya, uang keluarga kita akan kosong, kan? Hahaha, Sarjana Su, kenapa kamu bingung sekali? Su Chun tertawa keras, izinkan saya bertanya, bagaimana keadaan negara sekarang? Apa maksudnya? Su Wencheng mengerutkan kening. Su Chun berhenti berbasa-basi lalu berkata sambil tersenyum, yang mulia adalah seorang pejuang perang. Tidak hanya pajak yang meningkat terus dari tahun ke tahun, kebutuhan operasional dinas militer juga terus meningkat. Ketidakpuasan masyarakat sudah lama memuncak dalam kesusahan dan kebencian. Banyak masyarakat awam yang tidak mampu membayar pajak dan tidak mau wajib militer, sehingga hanya bisa menjadi pengungsi. Banyak orang yang pergi ke gunung untuk menjadi pencuri, perampok, menjadi bandit. Kita akan mengembalikan apa yang kita bisa saja, seadanya, dan sisanya laporkan saja telah dirampok oleh para bandit. Adakah yang bisa yang mulia lakukan terhadap kita? Oke, itu ide yang bagus. Suge Yuanlang menepuk meja dan memuji. Mereka bertiga dengan suara bulat setuju untuk mengambing hitamkan para bandit. Jika Kaisar ingin marah, yang bisa dia lakukan hanyalah menekan para bandit. Dan memberantas bandit membutuhkan pengeluaran militer yang cukup besar, yang dapat membuat defisit keuangan kerajaan semakin membengkak lagi.